Selamat sore, saya Lenan General Terry Richard Tahuboron, selaku Pangkoga Pilhan 3, akan memberikan informasi sekaligus adik situasi Distrik Homeo Kabupaten Intanjaya. Tepatnya pada tanggal 30 April 2024, kelompok OPM melakukan aksi brutal dengan melakukan tembakan ke kompleks Polsek Distrik Homeo, akibat tembakan brutal daripada kelompok OPM tersebut, timbul korban seorang remaja yang tidak bersalah, tidak berdosa, atas nama Saudara Alexander. Selanjutnya, kelompok OPM tersebut terus melakukan aksi-aksi sporadis, yakni dengan melakukan pembakaran satu SD Impress, lanjut melakukan pembakaran empat rumah masyarakat. Tepatnya pada tanggal 2 Mei malam hari, didapatkan informasi bahwa kelompok OPM tersebut berupaya untuk membumihanuskan di Distrik Homeo. Namun, kesinggapan daripada aparat keamanan dalam hal ini, Koramil dan Polsek Distrik Homeo bersama dengan masyarakat berhasil mencegah upaya-upaya brutal dari kelompok OPM tersebut. Mencermati situasi tersebut, saya memerintahkan Panglima Komando Operasi, Habema TNI, yaitu Brigadir Jenderal TNI Luki Avianto, untuk segera membuat rencana operasi dan melakukan perebutan cepat untuk mengembalikan situasi keamanan di Distrik Homeo Kabupaten Intanjaya tersebut. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melalui transportasi udara. Karena ada satu rute melalui darat, terdapat jembatan putus dari kampung Bilai menuju Distrik Homeo tersebut. Pada tanggal 3 Mei, Kops Habema TNI bersama dengan teman-teman TNI AU, kemudian teman-teman dari SDC Polri, kita turunkan tim kecil dari Sargas Negara Kopasus, untuk melakukan operasi terbuka cepat. Puji Tuhan, kerja keras daripada prajurit-prajurit dan tim kecil Nanggara tersebut, dalam waktu 20 menit, berhasil menduduki air strip di Distrik Homeo, meskipun pada saat akan lintik, mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok-kelompok PM yang memang sudah menguasai medan sekitar di wilayah air strip tersebut. Dalam waktu 20 menit, air strip dikuasai dan segera lakukan backup perkuatan kepada Polsek dan Koramir di Distrik Homeo tersebut. Kita akan terus berupaya mengembalikan situasi keamanan tersebut, dan tadi pagi, kita berhasil menggunakan Hemi TNI mengepakuasi jenazah almarhum, remaja yang tidak bersalah dan tidak berdosa atas nama saudara Alexander Tersudu. Pankop, Sabema, beserta SDC Polri, dan semua unsur yang terkait, kita akan terus mengejar dan melakukan penindakan-penindakan tegas terukur kepada kelompok-kelompok bersenjata OPM yang telah melakukan aksi brutal, aksi biadab yang mengakibatkan masyarakat ketakutan, bahkan sebagian masyarakat berkeinginan untuk mengungsi. Situasi hari ini sudah kembali berangsur pulih dan mohon doanya untuk prajurit-prajurit yang bertugas di lapangan. Salus Populi Suprem Lex Expo yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Terima kasih telah menonton!